Terancam absen di Timnas Indonesia, Sintai Yong cari opsi Sandi Wals dan Sain Patinama. Sejumlah kabar tidak menyenangkan tengah menyerang Timnas Indonesia jelang pertandingan FIFA Matchday edisi Juni tahun 2023. Sebab, beberapa penggawat Timnas Indonesia didera-cedera saat menjalani TC di Surabaya, Jawa Timur, termasuk Sandi Wals dan Sain Patinama. Karena itu, pelatih Timnas Indonesia, Sintai Yong harus mencari opsi pengganti Sandi Wals dan Sain Patinama. Timnas Indonesia akan menjalani laga uji coba kontra Palestina dan Argentina di FIFA Matchday, Juni tahun 2023. Pertama Timnas Indonesia akan menantang Timnas Palestina pada tanggal 14 Juni tahun 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Lima hari kemudian, pada tanggal 19 Juni tahun 2023, giliran Timnas Indonesia menguji nyali menantang Timnas Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. Sayangnya tak sampai dua minggu jelang FIFA Matchday, ada kabar tak mengenakan dari tim Garuda. Pasalnya Sandi Wals dan Sain Patinama dipastikan mengalami cedera. Paling apes tentu saja nasib Sandi Wals sebenarnya sudah bergabung di pemusatan latihan Timnas Indonesia di Surabaya. Namun, saat sedang berlatih, Sandi Wals justru mengalami cedera. Beredar sebuah video yang memperlihatkan pemain Kafe McHellen itu tak dapat melanjutkan latihan dan berjalan terlatih saat meninggalkan lapangan. Sementara Sain Patinama mengalami cedera saat membela Viking FK di Piala Vanorwegia, Rabu, tanggal 7 Juni tahun 2023. Patinama menggerang kesakitan setelah berbenturan dengan pemain lawan sehingga harus ditarik keluar pada menit 78. Namun hingga kini belum ada kabar terbaru soal kondisi pemain Viking FK itu. Beredar sebuah video yang memperlihatkan pemain Kafe McHellen itu tak dapat melanjutkan latihan dan berjalan terlatih saat meninggalkan lapangan. Sementara Sain Patinama mengalami cedera saat membela Viking FK di Piala Vanorwegia, Rabu, tanggal 7 Juni tahun 2023. Patinama menggerang kesakitan setelah berbenturan dengan pemain lawan sehingga harus ditarik keluar pada menit 78. Namun hingga kini belum ada kabar terbaru soal kondisi pemain Viking FK itu. Akibatnya, Sandi Wals dan Sain Patinama terancam gagal menjalani debut bersama Timnas Indonesia. Selain itu, Sinta Eyong juga harus memutar otak guna mencari pemain pengganti keduanya. Kini saatnya menerka-nerka siapa pengganti posisi Sandi Wals dan Sain Patinama. Menilik daftar pemain panggilan Sinta Eyong, masih ada sosok Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam yang memiliki posisi yang sama. Namun Sinta Eyong nampaknya perlu menambah pemain lagi jika Sandi dan Patinama benar-benar absen. Sebagai gantinya, Sinta Eyong dapat memanggil dua nama yang bersinar di SEA Games 2023 kemarin. Sosok Alfeandra Dewangga dan Bagas Kava layak mendapat panggilan Timnas Senior. Bagas Kava dapat menggantikan posisi Sandi Wals sebagai back kanan. Di tempat lain, Alfeandra Dewangga dapat menjadi pelapis Pratama Arhan di posisi back kiri. Selama gelaran SEA Games 2023, Bagas Kava memang tampil ciamik. Sosok Alfeandra Dewangga dan Bagas Kava layak mendapat panggilan Timnas Senior. Bagas Kava dapat menggantikan posisi Sandi Wals sebagai back kanan. Di tempat lain, Alfeandra Dewangga dapat menjadi pelapis Pratama Arhan di posisi back kiri. Selama gelaran SEA Games 2023, Bagas Kava memang tampil ciamik. Pemain Barito Putra itu bermain reguler di sisi kanan pertahanan skuad Garuda. Bagas Kava juga tampil sebagai starter di semifinal dan final kontra Vietnam serta Thailand. Alfeandra Dewangga juga mampu mengisi posisi back kiri yang ditinggalkan Sain Patinama karena dia pemain yang serba bisa. Dia mampu bermain di posisi back tengah, back kiri, dan gelandang bertahan. Kemampuan multi posisi yang dimiliki Dewangga itu juga terbukti sukses mengantar Timnas Indonesia menjuarai SEA Games 2023. Selain itu, Dewangga juga memiliki senjata lemparan ke dalam maut seperti Pratama Arhan. Dengan demikian, Dewangga menjadi opsi pelapis ideal Pratama Arhan jika Sain Patinama absen. Menarik disimak, keputusan apa yang diambil Sinta Eeyong. Tentu harapannya, Sandi Wals dan Sain Patinama dapat pulih tepat waktu. Terima kasih telah menonton! Sinta Eeyong ngamuk jelang laga Timnas Indonesia VS Palestina, salahkan pemain dan klub. Pelatih Timnas Indonesia, Sinta Eeyong, mengamuk jelang memimpin laga timnya kontra Palestina pada Rabu, tanggal 14 Juni tahun 2023. Sinta Eeyong kesal karena para pemainnya gagal menjaga kondisi fisiknya tetap prima. Kekesalan Sinta Eeyong bertambah karena banyak pemain yang dipanggil belum bergabung ke pemusatan latihan, TC, di Surabaya. Untuk menghadapi Palestina dan Argentina di FIFA Match Day Juni tahun 2023, Sinta Eeyong memanggil 26 pemain. Demi mendapatkan hasil maksimal di kedua laga tersebut, TC digelar lebih cepat tepatnya pada Senin tanggal 5 Juni tahun 2023. Di TC hari pertama, hanya 8 pemain yang bergabung. Kemudian di TC hari kedua, ada 15 pemain yang bergabung dan bertahan hingga sekarang. Sinta Eeyong yang absen di TC hari pertama hingga ketiga karena sebuah alasan, diduga sedang mendekati pemain keturunan grade A, kesal ketika memimpin langsung Fahruddin Arianto dan kawan-kawan pada Kamis, tanggal 8 Juni tahun 2023 sore WIB. Ia kesal karena stamina para pemain jauh dari yang diharapkan. Ditambah lagi, banyak pemain yang belum bergabung ke pemusatan latihan karena berbagai alasan. Nama-nama pemain abroad seperti Jordi Amat dan Sain Patinama diperkirakan baru bergabung pada Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023. Sementara itu, dua personel Persija Jakarta Witan Sulaiman dan Rizky Rido belum diketahui kapan akan bergabung dengan TC Timnas Indonesia. Musim kemarin selesai memang libur panjang karena FIFA Match Day, jadi kelihatan tidak baik secara fisik dan keseluruhan. Jadi kami tidak punya banyak waktu untuk tingkatkan fisik pemain, tapi fokus latihan tingkatkan otot pemain dan penguatan, kata Sinta Eeyong mengutip dari laman resmi PSSI, Jumat, tanggal 9 Juni tahun 2023. Memang, sebenarnya sudah dibicarakan bahwa TC akan dipercepat, pasti klub-klub harusnya lepas, saya merasa tidak nyaman dan terganggu karena pemain banyak yang liburan, baru ikut juga, jadi kurang fisiknya, saya kurang nyaman, tegas Sinta Eeyong. Di saat sedang berpacu dengan waktu meningkatkan stamina dan kualitas para pemainnya, kabar tidak baik menghampiri Sinta Eeyong, sang calon pemain andalan, Sandy Wals, mengalami cedera saat berlatih bersama Timnas Indonesia pada Rabu, tanggal 7 Juni tahun 2023 sore WIB. Kemarin, Sandy Wals menjalani tes MRI dan belum diketahui apa hasil dari tes tersebut, tentu harapannya Sandy Wals bisa pulih tepat waktu dan bisa memperkuat Timnas Indonesia di Laga Kontra Palestina, tanggal 14 Juni tahun 2023, dan Argentina, tanggal 19 Juni tahun 2023. Pemain Timnas Indonesia di Laga Kontra Palestina, Sandy Wals alami cedera saat latihan hari kedua di Surabaya. Sebanyak 15 pemain telah bergabung dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia untuk FIFA Match Day di Surabaya, saat berlatih di lapangan Tor, Surabaya, Rabu, tanggal 7 Juni tahun 2023, Sandy Wals mengalami cedera. Pemain naturalisasi itu terlihat keluar dari lapangan sebelum sesi latihan berakhir, setelah itu, pemain kelahiran Belgia itu tampak memakai perban di kaki kanannya. Salah satu pemain Timnas Indonesia, Rahmat Irianto, tak bisa memberikan banyak keterangan soal cedera yang dialami Sandy saat ditanya wartawan, ia hanya menyampaikan bahwa kondisinya masih diobservasi oleh tim medis, semoga tidak apa-apa, ucap Ria yang akrab disapa Rian. Mengenai sesi latihan, Rian mengatakan semua berjalan lancar meski Sandy sempat mengalami cedera, ia mengungkapkan, latihan masih dipimpin oleh asisten pelatih tim nasional karena pelatih kepala Timnas Indonesia, Sinta Eeyong belum hadir. Karena kami belum kumpul sepenuhnya, jadi persiapan kali ini benar-benar dimatangkan oleh asisten pelatih, ujarnya. Para pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia untuk pemusatan latihan menghadapi dua laga FIFA Match Day bulan ini belum semuanya bergabung, latihan perdana pada Selasa, baru diikuti delapan pemain, kemudian, tujuh pemain menyusul dan sudah bergabung untuk sesi latihan hari kedua, dengan begitu, sebelas pemain yang belum tiba. Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni pertandingan FIFA Match Day melawan Timnas Palestina di Surabaya pada tanggal 14 Juni dan menghadapi Timnas Argentina di Jakarta pada tanggal 19 Juni mendatang. Pejualan tiket untuk kedua pertandingan itu sudah dilakukan. Kita harinkan Terima kasih.